seperti apa suasana kata orang-orang itu katanya ke arah selatan jalannya sangat mulus asli kayak sirkul mandelika nah ini teman-teman ini sudah memasuki ini sudah memasuki kampung-kampung ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Den Channel teman-teman nah kali ini saya berada di jalan raya Ponorogo Terenggale tepatnya ini di kecamatan Sawo teman-teman dukuh kacangan kalau tidak salah tadi saya habis baca dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalanan dari kesempatan Sawo sini sampai kesempatan Tugu Terenggale seperti apa suasana dan kondisi jalannya teman-teman yuk ikuti video saya berikut ini dan ini tujuan saya ini mau ke Terenggale teman-teman ke rumah sodara saya kecamatan Watulimo dekatnya Pantai Perigi nah ini depan saya ini sodara saya ini dan saya ini sendirian tidak berguncangan dan sekalian saya nge-vlog ya teman-teman dimanfaatkan perjalanannya nanti besok sambil lihat pantai besok dan ini suasananya jam 12 siang teman-teman suasananya cukup mendung petang ini dari tadi gerimis terus barusan saya itu nge-vlog dari kesempatan Siman Ponorogo sampai kesempatan Sawo teman-teman tadi itu juga ngiyup sebentar karena hujan nah ini sudah melintasi perbukitan ya teman-teman ini jalannya naik turun teman-teman bisa melihat wah pemandangannya keren sekali sebelah kiri ini bukan gunung tapi perbukitan ini jalan lintas selatan Pulau Jawa jalan nasional ini teman-teman soalnya markanya warnanya kuning nah ini jalannya banyak liak-liuknya ini kayak ula dan jalanannya ini bagus terus ini teman-teman saya sering lewat sini jalanannya nggak pernah rusak ini aspalnya awet mungkin tanahnya itu itu nggak label disini nah ini aspalnya warnanya warna-warni ini putih, hitam kuning batu ini pasirnya nggak pasir hitam ini yang dibuat aspal wah keren sekali teman-teman pemandangannya sebelah kiri itu hamparan perbukitan jurang dan ini tadi baterainya ini baterai sisa habis ngeblok tadi ya semoga aja sampai tujuannya teman-teman nanti tidak mati di tengah jalan kalau mati di tengah jalan ya maafkan saya ya teman-teman ini biasanya banyak base besar lewat sini biasanya base harapan jaya yang sering lewat sini itu ada jalan longsor makanya buka-tutup ini desainya apa saya nggak butuh apal teman-teman nanti kalau tidak membaca ya nggak bisa ngomong yang penting ini menikmati perjalanannya pemandangannya wow keren sekali pokoknya buat teman-teman yang sudah lama tidak melewati jalur ini ya jalannya sekarang seperti ini teman-teman ini tadi mendukung sekali cuacanya jam 12 tapi mendung biasanya kan jam 12 itu panas kenteng-kenteng tidak kelihatan sejuk seperti sekarang ini kayak suasana pagi hari ini ini rumahnya di bawah-bawah ini dan jarak antara kecamatan Tugu sampai kecamatan Sawo Ponorogo itu kurang lebih tadi saya lihat maaf itu sekitar 17 km jadi kalau ditempuh perjalanan naik motor normal itu kayaknya ya sekitar 30 menitan lah kurang lebih melintasi perbukitan seperti ini teman-teman wah keren sekali ini perbukitannya dan ini ketepaan hari libur teman-teman ini ini hari Senin tanggal 28 buat liburan teman-teman menghilangin jenuh ya kerja ya dolan ya mencintaimu bareng kata orang-orang itu seperti itu katanya nah ini depan ada jembatan selamat menikmati jalannya disana nanti kita lewat sana ini depan ini bukitnya sangat tinggi sekali jadi jalur ponorogo terenggalek itu melintasi perbukitan seperti ini teman-teman kayak jalur ponorogo pacitan itu juga sama seperti ini melintasi perbukitan naik turun nah ini ada rosalia indah nah ini sebelah kiri keren sekali ini teman-teman saya masih ingat kalau lewat sini itu pasti pelan-pelan disini saya sampai mumet ini kepala soalnya tinggak-tinggak kanan-kiri sudah belum sarapan dari pagi mual-mual ini perut saya wah keren sekali teman-teman pemandangannya ini kalau dibuat bendungan ini keren sekali ini saya ingat waktu lewat sini setahun yang lalu ini longsor ini daerah sini tapi setelah itu sudah lewat lagi sudah dibenerin sekarang sudah lewat sini lagi ini anginnya ke arah selatan teman-teman ini angin barat biasanya kalau musim layangan itu anginnya ke arah utara ke arah barat sekarang malah kebaliknya kalau musim hujan itu anginnya ke arah timur ke arah selatan nah ini ada sekolah ini pasti ada namanya desa SDN pangkal 1 oh ini kecamat desanya ini pangkal teman-teman buat teman-teman yang mempunyai saudara disini atau rumahnya disini ini memasuki desa pangkal kecamatan sawo ponorogo itu di depan itu saudara saya itu goncengkan membawa anak kecil teman-teman itu anaknya lagi tidur nah ini kayaknya sudah hampir sampai di perbatasan ini nanti melewati bendungan Tugu teman-teman yang baru diresmikan Bapak Jokowi berapa bulan yang lalu daerah perbatasan Tenggale ponorogo yang lebih dikenal bendungan Tugu teman-teman tapi nanti saya tidak mampir teman-teman bendungannya itu sudah kelihatan dari atas tapi nanti tidak mampir soalnya tidak enak soalnya sama orang nanti ketinggalan jauh kalau aku berhenti sebenarnya sih enggak apa-apa kalau ketinggalan jauh bisa ngejar tapi nanti dianya mencari nah di daerah sini itu sudah banyak warung-warung sebelah kanan jalan teman-teman soalnya sebelah kiri itu tebing yang sebelah kanan itu biasanya banyak warung-warungnya jadi kalau buat montoran istirahat itu bisa mampir ke warung-warung buat istirahat seperti ini teman-teman suasananya perbukitan asli ini pegunungan jalannya sangat mulus asli kayak sirkuit mandalika ini liak-liuk kayak ulang desa tumpuk belok kanan wah ini travelnya belok kanan ke arah desa tumpuk desanya di bawah bukit teman-teman nah nah desa tumpuk berarti itu kelihatan nah ini di bawah ini bendungan togu teman-teman ini bendungan togu itu sampai sini sampai bawah ini sebelah kanan ini tapi airnya belum tahu sudah sampai sini atau belum oh sudah sampai sini ternyata nah ini bendungan togu teman-teman sebelah kanan saya mau lihat sebentar nah itu airnya sampai situ itu bendungan togu teman-teman itu kalau airnya besar pasti lebih tinggi lagi nah ini gapura perbatasan antara Ponorogo dan Terenggalek nah ini teman-teman ini sudah memasuki kabupaten Terenggalek ini daerah rawan longsor ini teman-teman sini nah ini sebelah kiri ini banyak yang longsor nah selamat datang di kota wisata Terenggalek nah ini sebelah kanan banyak warung-warung ya teman-teman ini penjualnya muda-muda ini ceweknya nah sebelah kanan ini bendungan Togu Terenggalek teman-teman bentar saya mau berhenti bentar oh tidak begitu kelihatan dari sini seperti ini ya teman-teman itu bendungannya di bawah ini di bawah bukit nah ini pintu masuknya lewat sini keren sekali itu itu ada loketnya teman-teman oh tidak boleh masuk ternyata nah bendungan Togu Terenggalek ini sudah memasuki kesamatan Togu Kabupaten Terenggalek teman-teman wah ini longsor ini ternyata nah itu teman-teman dari sini kelihatan seperti itu itu di bawahnya bendungan itu ada desanya ini teman-teman nah ini desa desa semua ini sebelah kanan jurang ini nah seperti itu teman-teman bendungannya itu keren sebenarnya saya mau moto sebentar tapi tidak enak nanti ditungguin soal yang tadi tidak ngomong kalau saya ingin mengajak berhenti sebentar sampai moment saya teman-teman jalannya belak-belak kayak gini melihat kanan-kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuping saya ini sampai tidak kedengeran ini ada mesin tertutup apa ini selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah memasuki kampung-kampung ya teman-teman ada rumah-rumahnya bagus-bagus keren nah ini sebelah kanan ada pertasop ini saya terakhir lewat sini belum ada ini pertasopnya 6 bulan lalu jadi seperti ini teman-teman suasananya di kecamatan Tugu kabupaten Terenggalek habis melewati bendungan Tugu ini teman-teman suasananya jadi sebelah timurnya bendungan Tugu jalannya bagus ya teman-teman ini ini jarang ada truk besar lewat sini soalnya jalannya ini naik turun makanya tidak ada truk lewat sini jadi truk itu kalau dari Telungagung atau dari Malang itu lewatnya ya mungkin lewatnya saya ke diri langsung ke arah nganjuk kalau lewat sini itu kebanyakan base besar-besar itu kalau kendaraan besar tidak ada kecuali kendaraan yang ringan-ringan muatannya itu ada truk pusok-pusok seperti itu biasanya ini sebelah kiri ada banyak pertokohan ini nah ini jalannya bagus teman-teman mulus ini 6 bulan lalu saya lewat sini itu baru di aspal ini jalannya masih ada pasir-pasirnya gitu selamat menikmati kabupaten Terenggalek itu ya seperti ini teman-teman kotanya itu daerahnya itu banyak-banyak banyak sekali perbukitan naik turun keren sekali melihat sana itu bukit-bukit semua selamat menikmati selamat menikmati